Dari 172 korban keracunan, tersisa 4 orang korban yang masih dirawat intensif di ruang unit gawat darurat rumah sakit umum Dr. Selamat Garut. Kondisi keempat korban masih lemas, mual, pusing, dan muntah. Para korban ini keracunan usah menyatap bantuan makanan berupa nasi daging sapi. Masih pusing, terus nanti ini masih sakit. Oh masih sakit dulu? Masuk ke sini hari apa rasa? Hari minggu. Hari minggu ya, kemarin ya? Sehingga terasa, makan apa sih? Ambil darah ya? Makan apa terakhir? Daging sapi. Hingga kini perawatan maksimal terus diberikan kepada keempat korban ini. Pihak RSU Dr. Selamat terus siaga jika ada korban keracunan lain yang terus berdatangan. Itu masih menjalani perawatan medis secara intensif di ruang unit gawat darurat juga tim perawat IGD RSU Dr. Selamat. Ini kejadian luar biasa ya Pak? Ini memang sudah masuk kategori kejadian luar biasa. Untuk sampah makanan sendiri diperiksa di sini atau di mana? Itu bukan wawanan kami, itu di wawanan dinas keselatan kabupaten. Sebelumnya minggu malam, korban keracunan bertambah menjadi 172 orang dari sebelumnya 160 orang. Korban adalah para pengungsi banjir bandang yang tinggal di lokasi pengungsian Gedung Islamic Center, Kecamatan Garut Kota. Mereka diduga keracunan olahan makanan bantuan dari Singapura. Untuk membuktikannya, sampel makanan sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.